Pemirsa tolak dinasih politik dan evaluasi kinerja Presiden Jokowi, mahasiswa Solo gelar Unjuk Rasa. Pemirsa mahasiswa di kota Solo, Jawa Tengah bergelar Unjuk Rasa mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi Dodo selama 9 tahun menjabat. Ada 13 poin yang menjadi sorotan mahasiswa diantaranya soal reformasi hukum, pemberantasan KKN, lingkungan hidup, proyek strategis nasional dan juga multifungsi teknik moral. Aksi ini juga untuk menolak hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ketentuan Pilpres. Mereka menyebut ada sebuah kecatatan dalam putusan tersebut yang menunjukkan adanya skema dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan melalui Kibran Raka Bumi Raka. Aksi di Bundaran Geladak Solo ini diikuti perwakilan mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Universitas Selamat Riyadi, Institus Islam, Lombau Ulu, Universitas Islam Batu dan Kami Soraya. Kita menyuarakan bersama-sama terkait penolakan akan politik dinasti, putusan MK sekaligus kinerja dari Presiden Jokowi yang kita nilai gagal dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara. Dan saat ini bisa kita lihat bahwasannya Jokowi sebagai kepala negara, dia berhasil menjadi kepala keluarga yang baik. Bagaimana Jokowi mampu menghantarkan anaknya untuk menjadi wali kota Solo, Mas Gibran, lalu menghantarkan mantunya untuk menjadi wali kota Medan, lalu menghantarkan anaknya untuk menjadi ketua partai. Dan saat ini Jokowi berhasil menghantarkan anaknya menjadi calon wakil Presiden Indonesia. Terima kasih.